Al-Fatihah Anda ketika membaca Al-Fatihah Apakah Anda lebih membutuhkan pahala Atau menurut Anda tidak lagi butuh pahala itu berikan saja kepada orang lain Ayo cermati dengan baik Anda membaca Al-Quran Entah itu Al-Fatihah Entah itu Surah Al-Baqarah Entah itu Yasin Entah itu apa Sebenarnya yang sangat membutuhkan pahala Anda adalah Anda Atau Anda merasa pahala Anda sudah cukup Pahala ini kirim saja ke orang lain Gimana? Iya Ya akhirnya yang diajarkan oleh Allah Diajarkan oleh Rasulullah Diaman oleh para sahabat Kita harus banyak amal soleh untuk diri kita Dan orang lain untuk dirinya Bukan kemudian kita beramal soleh Kemudian dengan niatkan pahala ini untuk orang ini Untuk orang ini Jangan Ada pun orang tua Tanpa dikirim Kalau orang tua benar-benar orang tua kita Beri mereka dapat pahala dari Allah Tidak perlu harus dikirim Tidak perlu harus dikirim-kirim Dengan kesolehan kita Dengan sholat kita Dengan puasa kita Dengan membaca Al-Quran kita Surat apapun tidak mesti harus Al-Fatihah Orang tua kita akan mendapatkan pahala yang sama Ini pendapat yang paling kuat Tidak ada untuk manusia pahala Kecuali apa yang dia kerjakan Imam Syafi'i berkata Anak pekerjaan orang tuanya Anak hasil usaha orang tuanya Maka kesolehan anak Pahala anak Juga akan mengalir kepada Orang tuanya Pas air datang Kita lanjutkan Lakukan pahala untuk diri kita Kalau seandainya orang tua kita Adalah orang yang mendidik kita Memberikan kita nafkah Memberikan Maka orang tua kita dapat pahala otomatis Oleh karena itu Salah satu cabang pahala Untuk orang tua Atau siapapun yang sudah meninggal dunia Ketika dia punya anak yang Soleh Karena kesolehan anak Membuat orang tuanya bertambah pahala Namun terkadang Ketika dikirimkan Tidak hanya kepada orang tua Dia kirimkan Dia kirimkan kepada tetangga Dia kirimkan kepada guru Dia kirimkan Ya akhirnya anda lebih membutuhkan pahala anda Dibanding orang lain Di akhirnya yang anda inginkan Pahala anda semakin menggunung Abu Hurairah saja yang pahalanya Luar biasa Menangis Merasa pahalanya sedikit Ketika akan meninggal dunia Berapa pahala kita dibanding pahala Abu Hurairah Abu Hurairah menangis ketika akan meninggal dunia Ditanya Maaf kak Apa yang buat kau menangis Soalnya Abu Hurairah Tak ada ulama Yang bukan murid Abu Hurairah Karena semua ulama Belajar hadis nabi dari Abu Hurairah Kalau ulama Apalagi ustad Berapa banyaknya Pahala ilmu yang mengalir Namun Abu Hurairah Menangis dan mengatakan Saya menangisi perjalanan panjang akhirat Dan saya tidak tahu Amal saya cukup untuk itu atau tidak Itu Abu Hurairah ya sahabat nabi yang mulia Seorang Seorang muhajirin Walaupun hijrahnya Tidak dari Mekah menuju Madinah Tapi hijrahnya dari Yaman Ke kota Madinah Tapi beliau hijrah sebelum Fatuh Makkah Dan siapapun yang hijrah ke kota Madinah Sebelum Fatuh Makkah Muhajirin Tidak mesti hijrahnya dari Dari Mekah Maka kalau kita tahu Amal kita belum seberapa Amalnya Abu Hurairah Harusnya kita Terus semangat untuk Memperbanyak amal soleh Pahala untuk diri kita Jangan kirim-kirim kepada orang lain Selamat menikmati